Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mata pancing yo kali ini kita akan membuat ini ya setelan pancing buat khusus kanela nah saya rekomendasi menggunakan benang nomor Hai berapa ini ya nomor Hai nomornya ini ya nomor etik nomor 15 nah ini benang ini benar sebenarnya nomor 20 ya ini saya bukan tempatnya ya bukan originalnya ini tempatnya tuh yang aslinya kita ini nomor Hai nomor berapa ini Hai nomor 30 mm apa nomor 15 kita nggak tahu ini nomornya ya kita akan coba karena ini nomor yang asli yang sebenarnya nomor 20 yang setahu saya ini bukan tempatnya ya tuh oke kita akan setting ukuran ikan nila karena saya menggunakan benang nomor nomor 20 karena menggunakan kain nomor empat khusus ikan nila ya Nah ini saya menggunakan merek batik karena ini sangat tajam dan sangat bagus buat ikan nila oke Hai pertama-tama kita Kembali masukkan stopper dulu ya Nah aku yapmış 될 stop dulu Hai eh eh ini kita pasang stopper ya lihat lipasa popanga ya kita stopper lalu kita pasang peniti pelampung lihat ini peniti pelampung ya lalu stopper lagi stopper lagi untuk mengunci peniti ya nah udah stopper lihat lalu pelampung ya kita pas saya menggunakan pelampung badai karena untuk mengalaikan babon karena di saat musim angin ini bagus buat musim angin jadi sangat gacor pelampung badai aduh mana nih keras banget ya kita pasang penitinya oke udah terlepas kita masukkan ya oke sudah lalu kita pasang kailnya ya nanti tinggal saya ukur ukurannya berapa tinggal pasang di ujungnya oke kita tarik dulu karena kita akan masang kail pancing saya menggunakan kail pancing dua ya dua kail pancing yang versi beruntun aja ya yang runtungan nah satu dua oke kita buka ini kail pancingnya kecil ya sorry jadi saya tidak terlihat kamera saat mengikat kail pancingnya tidak terlalu jelas karena kail pancingnya sangat kecil ya oke nah ini saya timah untuk setelan lihat ini kailnya kecil ya tuh ini kailnya sangat kecil jadi saat mengikat maaf saja tidak terlihat karena tidak terlihat oke kita panjangin sekitar 20 cm oke sudah kita ikat ini tidak terlihat ya saat mengikat tuh jadi sangat maaf jika videonya kurang jelas oke buat ngalah ikan ini lababon ukuran kailnya yang ukuran nomor 4 saya tapi sangat dirawih atau diruntun diarikan tidak mocil ya kita peruntunnya jangan jauh-jauh jadi dekat ya sekitar 3 cm atau 4 cm nah ini 2 cm ya kita nanti jadinya 3 cm oke kita ikat lagi oke kita masuk ke penangan nah jadinya jadi 3 cm seperti itu lihat oke kita potong terjadi tadi ini pancingan versi pakai benang langsung tidak menggunakan benang PE ya jadi berbeda nanti ada setelan pakai benang PE oke kita langsung kita pasang timahnya timahnya sekitar jaraknya sekitar berapa ini kira-kira 5 cm ya kita sejauh-jauh saya menggunakan timah bekas ya tapi ini ukuran ukurannya segini timahnya oke jadi seperti ini jadinya ya karena ini timahnya pelampungnya besar jadi saya menggunakan timah agak besaran lihat tuh ya jadinya seperti ini jadi maaf jika tidak terlihat kamera karena ini nya kecil ya nah ini nya kecil tuh pancingnya oke nanti kita akan bahas lagi cara mengikat kail pancing untuk ikan nilara terima kasih terima kasih selamat menikmati